Kembali Anda menyaksikan ya Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Satlantas dan disub Jawa Tengah menyedak sebuah perusahaan otobus. Sejumlah kendaraan tak laik jalan ditemukan. Pembersiapan mudik, Satlantas dan disub Gerobokan, Jawa Tengah sidak ke garasi PO Bus Centrum yang berada di jalan Purwodadi, Semarang, Desa Putat, Purwodadi, Gerobokan, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Armada yang akan beroperasi saat arus mudik dan arus balik nanti diperiksa kelaikannya. Seluruh fungsi bus seperti lampu sein, wiper, hingga keban dan bautnya. Setelah diperiksa, petugas mendapat sejumlah kendaraan tidak laik jalan. Kini kita bersama disub dan kesehatan kores, maka akan kecekan, maka di topur kendaraan, maka di bakan dalam kegiatan mudik. Kita perecekan kendaraan, oleh dari bat, rem, dan juga kelengkapan kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan ini langsung ditanggapi pengelola bus. Ya, kita langsung akan tindak lanjuti, kita akan langsung merubah, kita akan langsung sesuaikan dengan standar yang ditemukan oleh kepolisian. Pastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan saat mudik tiba, petugas akan menginpeksi garasi bus lainnya. Susu Anto Saputro melaporkan untuk NET.